Jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya Habitat adalah tempat tinggal suatu makhluk hidup Berdasarkan habitatnya, jenis-jenis tumbuhan dibagi menjadi tiga jenis Yang pertama adalah hidrofit Hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air Akarnya berada di air Memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun Daunnya muncul ke permukaan air Contoh tumbuhan hidrofit yaitu kangkung, ratai, enceng kondok, dan lain-lain Yang kedua adalah tumbuhan higrofit Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung Contoh tumbuhan higrofit yaitu Pakis Lumut Dan talas Yang ketiga yaitu serofit Tumbuhan serofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering Tumbuhan ini memiliki daun tebal Sempit Kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri Sisik Atau bahkan tidak mempunyai daun Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air Akarnya panjang Contoh tumbuhan serofit adalah Lidah buaya atau aloe vera Kaktus Dan kurma Kesimpulannya Jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya yaitu Satu Hidrofit yaitu di air Dua Higrofit di daerah lembab Dan yang ketiga Serofit di daerah kering Hidrofit di daerah kering Hidrofit di daerah kering Hidrofit di daerah kering